Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas Matrix part yang ke-22 yaitu tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variable atau SPLDV dengan determinan Matrix Simak terus video ini sampai akhir Kalau di dua part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan SPLDV dan SPLTV dengan inverse Matrix Sekarang kita membahas bagaimana menyelesaikan SPLDV dengan determinan Matrix Sama, kita buat persamaan terlebih dahulu, SPLDV kan persamaannya seperti ini Oke, lalu kita cari determinan Yang pertama delta Delta itu adalah determinan Matrix dari A1, B1, A2, B2 Koefisien X dan Y di persamaan 1 dan persamaan 2 Determinannya berarti kan tinggal A1 kali B2 min A2 kali B1 Oke, itu delta Kemudian kita cari delta X Delta X itu apa? Sama seperti delta, cuman karena ini delta X Berarti koefisien X-nya dihapus Koefisien X kan A1 sama A2 Ini kan, dihapus diganti dengan ruas kanan Yaitu C1, C2 Oke? Berarti determinannya C1, B2 min C2, B1 Berikutnya kita cari delta Y Delta Y itu kan Y berarti dari delta ini Koefisien Y-nya dihapus B1, B2 kan? B1, B2 dihapus diganti dengan ruas kanan Berarti B1, B2 diganti dengan C1, C2 Ya kan? A1, C1, A2, C2 Artinya determinannya berarti A1, C2 min A2, C1 Oke? Kalau sudah, ya gampang Tinggal cari X dan Y X itu delta X per delta Kan nanti ini kita hitung berapa ketemu Ini juga berapa, ini juga berapa Kan ketemu hasilnya semua Jadi X sama dengan delta X per delta Dan Y sama dengan delta Y per delta Oke? Untuk lebih memudahkan memaham ini Kita langsung ke contoh soal Banyak siswa laki-laki yang berada di dalam kelas Adalah 2 per 5 dari banyak siswa perempuan Jika 12 orang siswa perempuan meninggalkan kelas itu Maka banyaknya siswa laki-laki dan perempuan menjadi sama Dengan menggunakan determinan matriks Tentukan banyak siswa yang ada di dalam kelas mula-mula Oke? Jadi disini permisahannya berarti Misal X itu banyak siswa laki-laki ya X sama dengan banyak siswa laki-laki Dan Y adalah banyak siswa perempuan Ini X dan Y ini banyak siswa laki-laki dan perempuan semula ya Sebelum 12 orang siswa perempuan meninggalkan kelas itu Oke? Kita mulai dari persamaan pertama Banyak siswa laki-laki yang berada di dalam kelas Berarti kan X ya Sama dengan 2 per 5 dari banyak siswa perempuan Berarti X sama dengan 2 per 5Y Kita kalikan ke kiri 5 nya Berarti 5X sama dengan 2Y 2Y pindah ke ruas kiri berarti 5X Min 2Y sama dengan 0 Ini persamaan 1 Lalu jika 12 orang siswa perempuan meninggalkan kelas itu Berarti kan Awalnya banyak siswa perempuan Y Lalu 12 siswa perempuan meninggalkan Berarti min 12 Maka banyaknya siswa laki-laki dan perempuan menjadi sama Berarti ini sama dengan X Oke? Berarti kita susun ke kiri Berarti min X plus Y Min 12 nya pindah kanan Sama dengan 12 Ini persamaan 2 Ya berarti disini SPLDV nya kita tulis ulang ya Biar gak membingungkan 5X min 2Y sama dengan 0 Yang kedua min X plus Y sama dengan 12 Oke? Tahap berikutnya kita cari delta Delta itu adalah determinan dari matriks koefisiennya X sama Y Ya ini sama ini Berarti 5 min 2 Terus yang baris kedua persamaan kedua ya Min 1, 1 Berarti sama dengan 5 kali 1, 5 Min 1 kali min 2, 2 Berarti sama dengan 3 Berikutnya delta X Delta X itu Determinan dari koefisien X Berarti 5 sama min 1 ini Diganti dengan ruas kanan 0 sama 12 0 sama 12 Sedangkan koefisien Y nya sama Min 2 sama 1 Berarti sama dengan determinannya 0 kali 1, 0 Min 12 kali min 2, itu min 24 0 min min 24, 0 plus 24, 24 Lalu delta Y Ini delta Tapi koefisien Y nya diganti dengan ruas kanan Koefisien X nya tetap 5 sama min 1 Koefisien Y nya diganti sama 0, 12 Berarti sama dengan 5 kali 12, 60 Dikurangi min 1 kali 0, ya 0 Sama dengan 60 Oke, selanjutnya kita cari X dan Y X itu rumusnya delta X per delta Berarti sama dengan delta X nya 24 Deltanya 3 Berarti sama dengan 8 Lalu Y sama dengan delta Y per delta Delta Y nya 60 Per delta nya 3 Berarti sama dengan 20 Oke, jadi kita dapatkan ya Banyak siswa laki-laki itu 8 orang Banyak siswa perempuan 20 orang Kalau ditanyakan banyak siswa yang ada di dalam kelas mula-mula Ya tinggal ditambahkan Berarti 8 plus 20 Sama dengan 28 siswa Oke, paham ya Oke, sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya